Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel YouTube aku ini adalah video pertama aku jadi disini aku mau buat tutorial makeup yang looknya kepingpingan gitu Oke langsung aja ya di sini pertama aku pakai in primer dulu dari Lager nggak tahu lupa yang apa tapi pokoknya yang bungkusnya warna putih tutupnya warna hitam nah habis pakai timer itu sebenarnya aku bingkai dulu alisnya pakai pincel alis dari Viva karena videonya nggak keset jadi langsung aja aku pakai in korektor dari Ines Cosmetics ini tuh harganya bersahabat banget ya Bu dibuat kantong kita semua eh kurang lebih Rp50.000 karena aku lupa tapi nggak lebih dari Rp100.000 ini tuh selain bisa buat korektor bisa juga dipakai buat kontur nah setelah dipakai in korektor langsung aja aku pakai in foundation ini foundationnya aku mix sendiri ya pertama aku aplikasiinnya pakai koas setelah itu baru aku ratain pakai Beauty Blender nah ini aku ratain pakai Beauty Blender ya temen-temen mohon maaf Beauty Blender nya ini yang mini banget karena yang besarnya aku lupa naro ya dimana pokoknya di tap-tap aja sampai foundationnya merata dan bener-bener kita halus supaya hasilnya lebih bagus bekas temen-temen terus dan akhirnya aku kasih itu selamat menikmati 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 aja, aku ini aku bikin cut crease-nya pakai sama tadi pakai foundation-nya dari Maybelline yang super stay itu nah aku bikinnya setengah tapi kayak hampir seper tujuh gitu ya sisain seperempat nah ini modelnya pegel-pegel katanya di make up-in nah disini aku pakai single shadow dari Inez Cosmetics yang warna baby pink single shadow dari Inez Cosmetics ini bagus banget ya karena bener-bener hasilnya tuh mengkilat nah ini dia udah jadi disini aku udah pakai pasangin bulu mata juga aku udah pakaiin lipstick tadi ternyata videonya gak kesimpin juga mohon maaf ya temen-temen tapi disini aku pakai bulu mata dari apa ya lupa pokoknya gak bermerek gitu bulu matanya tapi bagus nah kebetulan disini aku pasang bulu matanya kurang rapi ya temen-temen mohon maaf ya kalau pemasangan bulu matanya kurang rapi terus disini lipsticknya aku pakai Maybelline Maybelline yang 24 hour pertama aku pakai warna yang pink bener-bener baby pink terus aku ombre pakai warna yang pioner terus habis itu aku timpa pakai lip gloss dari NYX nah setelah itu aku pakaiin highlighter yang chrome master chrome dari Maybelline yang warnanya kuning gitu nah ini dia hasilnya ya temen-temen terus aku pakaiin apa ini namanya speed pencil speedo liner dari NYX yang warna milk warna putih susu gitu ya bawahnya tuh aku pakaiin biar matanya lebih bersih gitu lebih bening nah ini dia temen-temen semua udah jadi dia hasilnya gimana menurut kalian boleh ya ditunggu komennya dan jangan lupa buat klik like dan subscribe jangan lupa share ke temen-temen ya kalau ke temen-temen ya video ini makasih semuanya udah nonton bye-bye muah don't wanna talk i need a moment before i go it's not i draw the blinds Terima kasih.